Sorotan selanjutnya, Saudara, datang dari Direkskrimu Polda Metro Jaya Kombes, Hengki Haryadi yang menyatakan ada perubahan status pada AG. Awalnya, anak yang berhadapan dengan hukum meningkat statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umurnya tidak boleh dibilang tersangkai. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari CWA, baik itu dari video, Kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan CWA, tergambar semua peranannya di situ, oleh karenanya yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku.